Peta politik menjelang Pilpres 2024 kian memanas. Manuver politik pun dilakukan dari masing-masing bakal capres. Sebut saja, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Saksilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu membahas masa depan Koalisi Perubahan dan pencalonan dirinya sebagai bakal capres sekaligus strategi pemenangan pemilu 2024. Mendengar juga bahwa Demokrat dan PKS ini sama ya. pandangannya bahwa kunci kita salah satu. Utamanya memang adalah dalam waktu yang tersedia ini kita segera mengejar. Membangun tim yang solid, membangun tim pemenangan, memastikan tiga mesin partai ini harus segera bekerja di seluruh pelosok karena kita tahu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk bisa sosialisasi seluruh Indonesia. Ya, memang hingga kini Anies Baswedan belum menentukan siapa bakal calon kepresiden. Anies pun menyebut pertemuan dengan SBE tak membahas soal cawapres, melainkan masa depan Koalisi Perubahan. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga kok calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi, kami merasa bersyukur bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyub, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda. Bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh Koalisi Tiga Partai ini. Sementara PDI Perjuangan menggelar konsolidasi pemenangan di Semarang, Jawa Tenggah, Dalam orasinya, bakat Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memastikan akan mendobrak segala hal yang menghambat kemajuan negara. Ganjar memastikan siap berjuang untuk pemilih 2024 dan akan menyeruduk semua sekat yang menjadi penghambat kemajuan negara. Jangan sampai pedut, oyot! Jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga menambahkan mengenai bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menjaga dan menyayangi kadernya, terutama kepada Presiden Jokowi. Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri selalu, selalu memberikan perhatian, menyayangi, dan menjaga kader-kader partai yang setia pada perjuangan partai. Apalagi, apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Karenanya, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Hingga kini, peta politik cenderung tetap dari komposisi koalisi hingga elektabilitas bakal capres. Namun, tidak menutup kemungkinan, manuver para aktor politik pun tetap terbuka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara jelang pendaftaran pemilu 2024 pada Oktober mendatang, peta politik kian memanas. Salah satunya adalah pertemuan tim delapan yang dilakukan oleh bakal calon Presiden Anies Baswedan ke CKS beberapa waktu lalu hingga konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo yang dilakukan di Jawa Tengah. Lalu, sebenarnya apa saja strategi yang telah disiapkan masing-masing koalisi? Mengingat sejumlah survei elektabilitas para bakal calon Presiden bisa dibilang masih dinamis karena belum juga adanya deklarasi siapa yang kira-kira akan jadi pendamping bakal calon Presiden sekali ini. Dan bagaimana sebenarnya kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono juga Megawati Soekarno Putri untuk kedua bakal calon Presiden ini? Kita akan bahas dalam Dialog Soap Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring. Yang pertama ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Selamat pagi Bang Herzaki Salam sehat Kemudian juga ada politisi senior PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Pareira Selamat pagi Bang Andre Selamat pagi Valentina Selamat pagi Kang Ujang Selamat pagi Dan kemudian ada juga pakar komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ada Ujang Komarudin Kang Ujang, selamat pagi Terima kasih selalu membantu Sampai Indonesia pagi di sini Iya Iya Langsung saja saya tanya ke Bang Herzaki deh Mas Anis ini roadshow 3 hari berturut-turut bahkan sampai ketua Majelis Tigi Demokrat SBY ini ikut andil Nah apa sih Mas bocorannya yang dibicarain itu apa? Mas Herzaki Ya sudah disampaikan sebenarnya sama Mas Anis sebab-sebab Pertama yang didiskusikan yang dibicarakan itu adalah mengenai masa depan koalisi Ya karena itu bertemu dengan Pak SP Pak Surapalo Bukan hanya sebagai Ketua Umum setahu kami tapi juga sebagai Ketua dan Pemuda dan Pemina dari Nasdem ya di hari Kamis Lalu di hari Jumatnya bertemu dengan Ketua Majelis Tigi Partai Demokrat Pak Susilomang Yudhoyono yang juga Presiden RI ke-6 Nah kalau di Demokrat ini kan dalam ADART yang tanah tangan yang menentukan apa? Koalisi ini kan adalah Majelis Tigi Partai Koalisi calon Presiden-Persiden yang sesuai dengan ADART adalah Ketua Majelis Tigi Partai Lalu kemudian di hari Sabtunya gantian Mas Anis mengunjungi ketua menjuruh dari APKS yaitu Ustaz Salim Segap Jadi tiga-tiga tokoh senior dari Partai Koalisi Perubahan ini yang didatangi Mas Anis satu demi satu ya tadi satu masa depan koalisi kedua juga terkait dengan rencana dan strategi pemenangan jadi tidak lagi membahas mengenai masalah Jawa Pres ya sudah jauh melewati itu sebenarnya karena kalau misalnya kita saksikan juga kemarin Mas Ahaye dan Mas Anis sama-sama datang ke acara wayangnya PKS ya di DPP PKS sudah disampaikan juga Mas Ahaye kan menyampaikan sudah mengetahui siapa jawab persnya Mas Anis tapi yang berhak menyampaikan adalah Mas Anis dan untuk masalah waktu deklarasi juga ya kita tunggu nanti yang ngomongkannya nanti ya Mas Anis ya baca pres nah ini kira-kira seperti itu karena kita kan mesti respon cepat nih mesti respon cepat bagaimanapun sudah tinggal 5 atau 6 minggu lagi ya ke pendaftaran koalisi perubahan sudah 1 tahun berkomunikasi kemudian sudah 6 bulan kita deklarasi Mas Anis secara bersama-sama dan tinggal 5-6 minggu ini jadi sudah 2 per 3 perjalanan menuju ke 14 Februari nah di 1 per 3 perjalanan ini tentu kita harus semakin intens semakin dekat dan lekat ya masyarakat yang dengan perubahan itu begitu banyak ya kita ingin bagaimana suara-suara ini benar-benar bisa kita perjuangkan harapan-harapan rakyat ini bisa kita perjuangkan ya Mas Herzaki tadi kan juga yang disampaikan sama Pak Anis itu ya bilang kalau memang retetan pertemuan atau istilahnya roadshow selama 3 hari ini gak ada bahas soal cawapres berarti ini menepis soal isu desakan dari masing-masing anggota partai koalisi berkaitan dengan kok cawapresnya gak diumum-umumin sih berarti itu ya Bang ya sudah lewat itu koalisi itu sudah lewat berarti ini bukan menjawab isu desakan karena tidak diumumkannya cawapres dengan segera ya Mas ya ya karena begini kita kan ingin menang ya 3 partai ini ingin menang kita berkoalisi punya ide dan semangat ketegagasan yang sama itu perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ya lalu kita ketemu tokoh yang pas ini adalah Mas Anis Baswadan makanya 3 partai ini memberikan mandat kepada Mas Anis Baswadan nah dalam perjalanannya kita juga terus mengevaluasi mempelajari mencermati gerak langkah teman-teman yang lain ini ya kemudian kita juga mencermati bagaimana aspirasi dan harapan masyarakat masyarakat ini inginkan kepastian seperti apa nih berlayarnya bertiga ini seperti apa sosok Cak Wapar memang sempat dibahas lalu seperti apa komposisi ke depannya nih pemerintah program-programnya seperti apa terutama karena bagaimanapun waktu 6 bulan ini kan waktu yang sangat singkat kalau misalnya Bang Anders kan dengan mudah menyampaikan kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan tidak perlu ada perdebatan panjang karena sudah ada program sama 10 tahun terakhir ini yang masih sangat diingat oleh masyarakat sehingga dengan jelas nah ini akan kita lanjutkan tapi kalau pada saat kami yang perubahan ini tentunya kan harus juga menyampaikan ke masyarakat mau ada perubahan perubahan yang mana nih program-program Bapak Jokowi ada mana nih yang misalnya kita akan lanjutkan dan mana akan kita ubah dan kita perbaiki nah ini kan juga mesti diperjelas gitu kepada publik nah inilah yang kemudian bagi kami jangan sampai masyarakat itu salah tafsir seakan-akan mengubah total katanya lalu bumi hangus nah itu enggak itu enggak ada yang kayak gitu-gitu tapi yang ingin kita lakukan adalah apa yang menurut kita masih perlu diubah dan diperbaiki yang bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat nah itulah yang akan kita lakukan nah di dalam situ juga kita pertemuan bertiga ini bagaimanapun kan kita ingin harapan-harapan masyarakat lagi bisa semakin teryakinkan kita juga lihat situasi terkini nih survei kompas misalnya kan kemarin ya meletakkan mas Anies di posisi ketiga tentu ini kita cermati kita cermati betul kita pelajar betul ya apa nih evaluasi yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih optimal ya menjawab harapan masyarakat akan hadirnya perubahan ke depan ini juga berarti yang menjadi bahasan adalah strategi pemenangan ada bekal yang dibawa dari Mas Anies dari Pak SBY gitu ya nah ini gimana saya juga mau tanya ke Bang Andreas Bang Andreas di kubu koalisi perubahan ini kemarin di hari Jumat di waktu yang sama itu Pak Anies ketemu Pak SBY kemudian di hari Jumat juga ada acara apel siaga di Jawa Tengah nah ini gimana nih ada juga yang disampaikan dari Bumega rupanya ini dalam strategi pemenangan Jelang Pilpres nanti ya kalau acara itu hari Jumat itu karena hari Jumat itu pasti banyak orang yang berkegiatan termasuk disini Mas Anies juga Mas Ganjar dengan PDI Perjuangan di Jawa Tengah tentunya tapi betul tadi apa yang disampaikan oleh Ngungher Saki juga bahwa ya hari-hari ini memang adalah ya adalah hari-hari konsolidasi terutama di di dalam partai dan partai-partai yang berkelompok untuk melakukan kerjasama juga tentunya mempersiapkan platform politik yang akan menjadi bahan kampanye bahan yang akan disampaikan oleh Presiden pada masa-masa yang akan datang ya terutama di dalam masa-masa kampanye nanti gitu nah sehingga dengan demikian ya kita tidak hanya misalnya di PDI Perjuangan meskipun katakanlah bahwa PDI Perjuangan dengan Mas Ganjar melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi tapi lebih penting dari itu adalah apa konsep-konsep dasar yang menjadi platform politik yang perlu disampaikan kepada publik bahwa yang dimaksudkan dengan melanjutkan itu apa poin-poinnya saya kira disitulah hal-hal hari-hari ini yang perlu dipersiapkan kenapa karena bagaimanapun masyarakat perlu tahu masyarakat perlu tahu dan sehingga kemudian juga politik ke depan yang berkaitan dengan kontestasi pilpres ini tidak hanya sekedar diwarnai oleh jimit-jimit politik yang kemudian bisa jadi mendistorsi berbagai informasi yang dimunculkan ke publik karena gejala ini kita lihat sudah mulai terjadi sehingga kemudian ini juga tentu bukan hal yang baik untuk pendidikan politik untuk masyarakat karena kita berharap juga dari kontestasi pilpres ini masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dengan memahami pilihan-pilihan yang mereka lakukan dan kami yakin tentu ya mas Ganjar disini punya kesiapan juga mas Ganjar punya keyakinan dan punya program-program kerja yang dimaksudkan dengan melanjutkan pemerintahan Pak Jopowi dengan poin-poin apa yang akan disampaikan kepada publik iya Bang Andreas ini kan memang kalau melihat daripada proses pendaftaran capres-cawapres yang bentar lagi ini tinggal satu setengah bulan ini dari pilihan nama yang kemudian juga katanya keputusan bakal ada di tangan Bu Mega ini seperti apa Bang Andreas karena kan kalau melihat beberapa survei yang terjadi ini angka dari survei masing-masing yang dimiliki oleh bakal calon presiden ini masih kompetitif gitu nah ini gimana nih karena bisa dibilang bahwa calon wakil presiden ini adalah penentu kemenangan ya calon wakil presiden ketika diputuskan secara tepat tentu akan menjadi apa kalau saya melihat ini bisa menjadi game changer bisa artinya bisa ya bisa tidak gitu tergantung bagaimana ya figur yang diputuskan tersebut gitu tentu disitu salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah elektabilitas meskipun bukan satu-satunya tentunya karena partai disini tentu kontestan dalam hal ini mas Ganjar dia dibelakangnya tentu PDI Perjuangan dan partai-partai P3 teman-teman Hanura Perindo yang mendukung PDI Perjuangan mendukung mas Ganjar tentu kita akan secara bersama ya memberikan masukan-masukan tentunya dalam hal ini bagaimana ya efektivitas daripada ya calon wakil presiden yang akan mendampingi itu menjadi elektoral untuk kepentingan kontestasi dan disini disitu tentu ya faktor elektabilitas tentu menjadi perhatian tapi kita tahu bahwa elektabilitas itu sangat dinamis di dalam perjalanan waktu nanti tetapi ada faktor-faktor konstan lain yang juga harus menjadi pertimbangan sehingga dengan demikian dinamika itu bisa menjadi sesuatu yang ke depan secara elektoral bisa lebih diukur untuk menjadi ya kita tidak memastikan tapi ukuran untuk kemenangan nanti saya juga mau menanyakan kepada Kang Ujang Kang Ujang melihat sejumlah pertemuan-pertemuan yang terjadi tiga hari kebelakang atau ya empat hari lima hari kebelakang inilah antara dua kubu yang sangat terlihat ini adalah PDIP dan juga dari Koalisi Perubahan apa yang Kang Ujang melihat disini apakah memang sudah terlihat semakin panas antar dari konstelasi di dua kubu ini Kang Ujang ya menarik ya Mbak Valentina bagaimana misalkan beberapa waktu yang lalu PDIP memunculkan nama Ahaya dulu ya sebagai salam wakil presiden ketika itu Mbak Puan menarik-narik dan terakhir sebelum pertemuan Pak Andis dengan bertinggi tiga partai koalisi perubahannya Pak Suliapalo Pak SBY dan Pak Ustadz Salim Sekap itu PDIP katakanlah membuat wacana wacana ya itu adalah bagaimana memasangkan Anis dengan mohon maaf ganjar dengan Pak Anis nah itu yang membuat ada tarikan-tarikan ada respon-respon cepat dari koalisi perubahan dan direspon pula oleh Pak Anis dan tim delapan yang tadi bertemu dengan para tokoh para petinggi ketiga partai di koalisi perubahan untuk persatuan nah saya melihat bagaimana formulanya adalah mensolidkan kembali karena kelihatannya tadi sudah mulai digoyang-goyang di detik akhir karena ini bagian daripada bagaimana respon yang cepat dari koalisi perubahan untuk membentengi gitu ya membentengi koalisi perubahan agar tadi tidak ada dalam permainan wilayah orang lain ya tentu di politik garisnya harus garis lurus garis loyalitas garis kestaraan garis apa namanya persatuan karena bagaimanapun kalau ingin menang tadi yang dikatakan oleh Bang Herzaki maka ya harus solid dulu harus kompak dulu harus bersatu dulu karena tidak ada kemenangan yang dilahirkan dari mohon maaf dari perpecahan dari ketidak kompakan dimana-mana apapun koalisinya apapun formulanya apapun strateginya ketika solid ketika kompak maka itu sudah menjadi bagian daripada setengah kemenangan oleh kena itu saya melihat dan mengamati dinamika hari ini sangat kencang sangat cepat maka tadi dibutuhkan rasionalitas politik dibutuhkan realitas politik untuk bisa tadi ya merespon isu-isu di tengah-tengah masyarakat karena bagaimanapun dalam politik Bapak Lantri isu yang datang isu yang hadir isu yang mengemuka atau isu yang muncul kalau itu tidak direspon dengan cepat itu akan menjadi sebuah kebenaran makanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies misalkan bertemu dengan Pak Sudha Palo Pak S.B dan Pak Salim S.A.Jupi itu menjadi sebuah kenisayaan yang harus dilakukan karena tadi ingin memperteguh memperkoko sebuah koalisi yang sudah dijalin satu tahun terakhir jangan sampai goya berarti Kang Ujang melihat ada ini ya ada godaan-godaan yang bisa istilahnya memperuntuh gitu untuk ketergabungan di antar anggota partai koalisi kalau saya sih melihatnya besar atau kecil ada ya bagaimana misalkan pas kapan dan gol kan masuk Prabowo lalu misalkan mohon maaf PDP mengkritik keras ya Pak Jokowi gitu mengkritik keras juga Pak Prabowo itu kan menjadi sebuah indikasi dan sinyal sinyal pas kapan itu pula memunculkan wacana untuk memasangkan Pak Galanggar dengan Pak Anies itu kan muncul respon-respon itu dan tentu ini bukan menjadi sebuah gimmick saya melihatnya ini bagian daripada strategi-strategi yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang lain untuk bisa tadi menggoyang-goyang menarik-narik terkait dengan koalisi perubahan itu dan saya melihat dinamika politik yang wajar karena semakin mendekati hari pendaptaran maka semakin kencang pula apa namanya isu yang dilempar termasuk akan kencang pula serangan-serangan yang menerpa kepada semua kandidat termasuk pada semua koalisi partai yang ada begitu Mas Herzaki boleh tanggapan sedikit terkait dengan analisisnya dari Kang Ujang ini benar gak sih apa emang pertemuan kemarin itu untuk menyulitkan dari koalisi perubahan sendiri ya itu salah satunya karena kebagaimanapun kan kita tahu ada muncul lalu wacana katanya Ganjar Anies lalu kemudian ada alaman masyarakat yang responnya dengan Sandi Ahaye nah ini kan kita juga harus menjelaskan kepada publik itu ya kan mas Anies juga harus menjelaskan kepada para tiga pemimpinan parpol ini ya sama-sama kita ambil langkah-langkah bahwa makin mendekati sudah lima sampai enam minggu menunjuk kependaftaran kita ini kan bergabung dan membentuk koalisi perubahan karena banyak sekali aspirasi dalam masyarakat yang ingin perubahan ya kan nah kita gak mau nih ada upaya-upaya sehingga terjadi karena ketidakpastian ini lalu ada demoralisasi ya dan juga migrasi pendukung masyarakat pendukung perubahan ini malah ke tempat-tempat lain gitu karena ada isu-isu seperti ini wah aduh kok Ganjar Anies saya gak mau nih nah jadilah dukungan saya kan gak mau juga gitu wah ini kalau Sandi Ahai wah ini Anies gak jadi berlayar dong kalau gitu nah kita kan tidak ingin ada demoralisasi ada migrasi pendukung apalagi ketidakpastian karena itulah pertemuan-pertemuan terus kita lakukan termasuk diantaranya tiga pertemuan ini untuk mengintenskan juga memberikan pesan yang kuat kepada publik tiga partai ini sama-sama solid dukung mas Anies Baswedan sebagai capres bukan cawapres sebagai capres lalu yang kedua ini yang ditemu ini kan yang semua yang kalau sesuai ADRT masing-masing partai ini yang menentukan dan memimpin rapat utama gitu kan dalam tersiap capres dan juga ke koalisi mana akan berlabuh atau membentuk koalisi dengan siapa kan begitu nah ini memberi pesan yang sama juga tiga partai ini setara dan sejajar dan semua solid nah inilah yang pesan yang ingin disampaikan ya kepada publik gitu karena bagaimanapun situasi ketidakpastian ini kan semakin mendekati pendaftaran ya tadi lagi-lagi kita akan memberikan kepastian kepada publik nah ini kita akan memberikan jawaban kepada publik diantaranya melalui pertemuan ini dan juga akan ada langkah-langkah ke depannya sehingga publik yang perubahan tadi oh iya ini berarti Mas Anies berlayar tiga partai ini solid dan kita siap berjuang bersama-sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini untuk menjadikan Indonesia lebih baik siap bertarung lah dengan jagoannya Bang Andras ini kan Bang Andras sudah sangat siap dan kuat ini kan Mas Ganjar dan teman-teman PDIP nah kita mau nih teman-teman PDIP punya lawan standing ya lawan standing yang sejajar ya Bang yang berimbang gitu jadi masyarakat juga punya opsi-opsi nah inilah putra-putri terbaik yang akan bertarung menjadi calon pimpin nasional ke depannya nah ini kan sungguh indah nanti pertarungannya karena teman-teman terbaik yang akan bertarung iya yang juga jadi pertanyaan ini juga bagaimana kemudian strategi pemenangan dari PDIP apalagi kemarin dalam sambutan yang Mbak Puan gitu ya ini apa namanya bilang kalau ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah dari soliditas PDIP sendiri nah sementara Bang Andras sudah dengan PDIP sudah siap bertarungkah dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Erzaki nanti kita jawab di segmen selanjutnya tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi masih bersama kami pula sejumlah narasumber yang tergabung secara dari ada dari Demokrat ada Kepala Badan Komunikasi Strategis ada Herzaki Mahendra Putra kemudian juga ada politisi senior PDIP Andreas Ugo Parera dan pakar komunikasi politik Ujang Komarudin sekarang saya juga mau tanya kepada Bang Andreas Bang Andreas ini kan pertemuan-pertemuan tentu ini adalah untuk membangun soliditas menguatkan suara akar rumput yang juga kemudian ini diharapkan sebagai strategi pemenangan salah satu dari proses strategi pemenangan jelang Pilpres 2024 nanti Bang Andreas ini kan kemarin juga kita yang tentu disoroti adalah kalimat sambutan dari Mbak Puan yang bilang ada upaya-upaya ada sejumlah pihak yang berusaha untuk memecah belah suara PDIP nah ini gimana nih kalau dikaitkan dengan soliditas partai kekinian apalagi tadi Mas Erzaki bilang dengan lantangnya udah siap nih lawan-lawannya udah pasti bagus yang akan dibawa PDIP gimana nih Bang Andreas ya betul ya PDIP perjuangan kan pasti sudah bisa mencalonkan juga proses artinya mengusung Mas Ganjar itu sudah juga dideklarasikan tapi dinamika ini kan kita semua juga tahu gitu bahkan Mbak Puan kan secara gamblang menyampaikan kalau ada upaya-upaya untuk apa mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi yang juga muncul di publik gitu sehingga ya ini bagian dari proses konsolidasi partai karena kan kita ya semua juga tahu bagaimana semua itu adalah kader-kader PDI Perjuangan yang di dalam proses konsolidasi ini adalah upaya untuk ya membangun soliditas untuk bersama mendukung calon presiden Ganjar Pranowo dan pemilihan tempat di Jawa Tengah pun tentu mempunyai arti strategis yang penting tentunya pertama ini adalah salah satu basis ya basis utama PDI Perjuangan dengan jumlah pemilih yang besar tapi juga bahwa ya bagaimana kita tahu dinamika yang terjadi ya tadi yang seperti Mbak Puan sampaikan secara gambel bahwa ya salah satunya adalah upaya untuk mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi sehingga soliditas inilah merupakan salah satu basis utama di dalam ya upaya untuk membangun kontestasi yang kuat di dalam hal ini kontestan Mas Ganjar untuk ya memenangkan pilpres nanti gitu nah saya kira ya hal tersebut dihadapi oleh ya kontestan-kontestan yang lain juga gitu karena bagaimanapun ketika kita maju di dalam apa kontestasi pilpres itu ya basis utama partai kemudian bagaimana membangun soliditas kerjasama di antara para partai ya itu adalah hal yang penting dan kemudian bagaimana merangkul berbagai elemen kelompok masyarakat saya kira semua juga sudah paham soal itu gitu tinggal bagaimana efektivitas di dalam membangun soliditas itu bagaimana efektivitas di dalam membangun merangkul elemen-elemen masyarakat sehingga dia kemudian menjadi akumulasi elektoral yang kuat gitu berarti Bang Andres ini sekaligus penegasan juga ya bahwa hubungan Bumega dan Pak Jokowi masih solid untuk dukung Pak Ganjar dalam kontestasi pilpres iya pasti artinya disitu kan penegasan itu penting untuk kemudian diketahui oleh semua artinya baik itu warga PDI Perjuangan juga masyarakat pada umumnya bahwa bersama Ibu Megawati Pak Jokowi dan seluruh kader PDI Perjuangan kami mendukung Mas Ganjar untuk dan kami yakin dengan soliditas partai itu akan memperkuat dan memenangkan Mas Ganjar dalam proses kontestasi ini ya oke yang saya tanyakan kepada Kang Ujang selanjutnya Kang Ujang kemarin kalau politik itu momentum adalah suatu hal yang penting bicara tentang pertemuan kepada apa ya istilahnya gurunya masing-masing di masing-masing koalisi ya kalau kemarin konsolidasi kekuatan dari PDIP dilakukan di Jawa Tengah itu kan juga ada pasti pidato dari Bumega meskipun dilakukan secara virtual kemudian juga Pak Anies ini kemudian kemarin bertemu Pak SBY gitu ini waktunya barengan nah kalau dari komunikasi politik yang Kang Ujang lihat di sini pertemuan kedua ini mau saling menutupi agar tidak ada kekuatan yang menonjol dari salah satu sisi atau gimana Kang Ujang ya saya melihat begini Mbak Valentina kalau kan begini isu ya dibalas dengan isu agenda dibalas dengan agenda gitu ya kegiatan dibalas dengan kegiatan dalam skema yang positif menurut saya jangan sampai begini dari satu pihak koalisi itu punya banyak keunggulan gitu ya kelebihan bisa berinteraksi di tengah-tengah publik gitu ya tapi saat yang lain misalkan koalisi yang lain atau tokoh yang lain diam saja tidak bergerak itu bisa kalah satu kosong oleh kena itu ya hal yang positif saja yang bagus saja ketika PDIP mengadakan acara gitu ya di Semarang lalu apa namanya Anies bertemu dengan Pak SBY ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sejatinya ya bahwa pertarungan itu sedang dimulai dan mereka ingin mengatakan bahwa kekuatannya seimbang gitu kekuatannya sama walaupun memang misalkan Pak Andreas Bang Andreas itu partai-nya partai penguasa partai pemenang di saat yang sama juga misalkan demokrasi sebagai partai oposisi tetapi langkah apa namanya saat ini adalah langkah 0-0 artinya tidak ada incumbent tidak ada kekuatan yang dominan dalam konteks Capres itu semua masih punya potensi untuk menang apalagi misalkan tadi elektabilitas dari Capres itu belum ada yang nyentuh level 50% bahkan 60% artinya ya semuanya masih aduk kekuatan masih intip-intip kekuatan intip strategi untuk tadi saling apa namanya melihat kelemahan dan kekurangan dari lawan politik untuk tadi untuk bisa ya ya dikalahkan dalam konteks pemilu dan dalam demokrasi hal yang biasa kompetisi gitu ya saling bersaing yang penting sehat itu hal yang positif misalkan PDIP-nya ada di Semarang lalu Pak Anissa ketemu Pak SDG gitu ya ya itu hal yang hal yang positif dan bagus-bagus dalam konteks komunikasi politik menandakan bahwa tadi Bang Herzaki dan Bang Andreas ya bahwa semuanya harus dilakukan dengan kompetisi yang sehat kita akan melihat bahwa figur-figur yang hari ini lahir sebagai capres baik Pak Ganjar Pak Prabowo maupun Pak Anies adalah putar-putar terbaik yang tentu harus kita lihat nanti programnya apa misi-misinya apa lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini karena bangsa ini tidak hanya bisa apa nanya dilihat gitu dinilai dari hanya sekedar kampanye tapi harus dilihat juga ide dan gagasannya apa oke Bang Zaki menanggapi kapan nih berarti cawapresnya kemudian akan diumumkan deadlocknya gimana nih kita udah nunggu loh lama banget dulu bilangnya mengerucut sudah angka udah mengerucut ke lima calon kemudian mengerucut lagi ke nama-nama perempuan kemudian katanya udah ada satu nah ini kapan kemudian deadlocknya apa lagi yang ditunggu ya apakah suara saya terdengar ya kedengeran sekarang Mas Herzaki oke ya mohon maaf jadi kalau dari kami jelaskan kita sudah tadi sudah melalui halo mas Herzaki suaranya sempat terputus berbagai proses gitu kami juga turun-turun masalah cawapres dan masalah deklarasi ini kita juga udah mendapatkan masukan dari masyarakat ya banyak sekali toko masyarakat juga menambah kita ya nah baik saat kita kunjungan ke daerah dia akan datang ke Jakarta untuk bertemu gitu nah itu semua sama menyampaikan bahwa perlu adanya kepastian segera kelihatannya ini ada gangguan komunikasi mengenai answer pendukung perubahan ini ke kelompok-kelompok lain gitu ya kan sehingga halo ya halo boleh dilanjutkan Mas Herzaki halo ya ya aduh baik kelihatannya ada gangguan komunikasi nanti kami perbaiki tadi juga ada komunikasi juga Mas Herzaki sedang ada di perjalanan mungkin ada sinyalnya terganggu Bang Andreas jadi ini gimana nih kalau tadi saya juga tanya kapan deadlock untuk mengumuman cawapres nah ini gimana dari PDIP juga kapan ini kira-kira kalau di PDI Perjuangan berkaitan dengan calon wakil presiden ya tidak ada deadlock sebenarnya yang yang ada adalah ini adalah proses ya proses untuk melihat dan mendengar respon dari publik untuk siapa yang paling tepat untuk mendampingi Mas Anies Mas Ganjar sorry Mas Ganjar dalam hal ini ya dari berbagai macam opsi-opsi yang berbagai figur dari opsi-opsi yang ada gitu sehingga tentu disini perlu waktu dan waktunya masih cukup gitu cukup dalam arti ya sampai dengan ya pendaftaran mungkin saja gitu bahwa itu kemudian baru diumumkan dan setelah itu kan juga masih ada waktu untuk ya sampai dengan tanggal 14 Februari nah sehingga soal ya calon wakil presiden ini ini it's a matter of time lah gitu jadi ini soal waktu soal momentum yang paling tepat untuk diumumkan disampaikan dan pasti publik akan mengetahui itu gitu dan itu yang saya sampaikan tadi bahwa karena penting calon wakil presiden ini kita harapkan ini bisa menjadi ya faktor yang kemudian menjadi pengubah di dalam betak kontestasi ini gitu dan itu bisa membuat akselerasi elektoral yang akan membantu proses kontestasi untuk memenangkan pil pres nanti katakanlah pendaftaran bakal calon presiden dan baca presnya ke KPU nanti kan dimulai tanggal 19 Oktober PDIP ini akan menjadi yang pertama lagi seperti kemarin pendaftaran calon legislatif ke KPU atau nanti mempersilahkan ke koalisi perubahan dulu Bang Andreas kira-kira gimana timingnya soal soal pendaftar itu kan teknis kan kalau sudah ada keputusan dan biasanya kalau antara kontestasi itu kan nanti waktunya siapa yang memberitahu ke KPU dan diberikan agenda kapan di mendaftarkan tapi yang penting itu adalah mengumumkan dan kemudian menyampaikan ke publik kapan sehingga itu diketahui oleh publik dan saya kira publik pun menantikan itu tapi itu kembali pada apa yang saya katakan tadi bahwa soal momentum itu penting dan masih ada cukup waktu dan disitu bagaimana proses yang ada sekarang adalah bagaimana melihat perkembangan dinamika yang ada mendengar respon publik tentang figur yang paling tepat paling pas yang bisa kemudian menjadi apa figur yang bisa bekerja sama tapi juga sekaligus bisa menjadi pendongkrak elektoral dari kontestasi yang ada kontestan kami yaitu Mas Gantzap baik kami sambung lagi kepada Mas Herzaki yang sudah bergabung secara telepon gitu ya Mas Herzaki melanjutkan yang tadi peluang keterpilihan Mas AHY berarti sudah seyakin apa sudah berapa persen 100% yakin akan digandeng Mas Anies ya gini kalau sesuai disampaikan oleh jubirnya Capres juga anggota tim 8 dari Capres Sudirban Sahid nama Capres itu sudah diputuskan dan sudah disampaikan ke masing-masing pimpinan partai jadi kalau dari kami untuk menghindari spekulasi publik yang merugikan Pak Anies ya seperti yang disampaikan dan tergambar dari hasil-hasil survei dan sejalan dengan aspirasi publik perubahan ya ya kan karena banyak nih elemen-elemen tokoh masyarakat yang minta dan menyiapkan kita untuk segera dikulirasi pasangan karena pendaftaran capres tinggal 5-6 minggu lagi ya kami juga berharap ini agar pengumuman pasangan dapat dilakukan segera dan tidak di last minute karena tadi kita tidak lagi berbicara mengenai nama kok nama ini sudah ada ya yang kami tahu nama sudah ada tapi apa kemudian yang ditunggu Bang Ezaki kalau namanya sudah ada ya itulah mencari momentum baik misalnya dikira kita last minute mendadak atau kita mengundang konfers kompas misalnya kan begitu jadi kita lihat tunggu lah kita harapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini tapi semua kan yang bisa menentukan dan menyampaikan nanti tentunya Mas Anis Basodan dan teman-teman tim 8 sedang menggodok betul bagaimana waktu dan momentum yang pas untuk ini kan masih terus juga kita melihat situasi tapi memang desakan ini makin banyak dari elemen-elemen untuk masyarakat yang ingin segera dideklarasikan karena agar ada kepastian kita gak mau masalah migrasi demoralisasi ini kita lagi menghindari betul lah kan ada upaya nih ya kan pasang sana pasang sini seakan-akan mas Anis ini tidak akan berlayak atau seakan-akan mas Anis ini tidak akan menjadi nomor satu tidak akan menjadi cap tetapi menjadi kedua kan begitu oke mas Herzaki singkat saja singkat saja ini berarti untuk pemegang hak veto yang berhak mengumumkan cawa pres ini benar-benar mas Anis ya jadi kemarin ketika datang ke masing-masing elit partai atau anggota koalisi perubahan itu bukan lobi-lobi politik lagi setuju atau enggaknya siapa yang nanti akan dibawa mas Anis ya ya kalau demok demokrat jelas ya kita komitmen dengan piagam perubahan poin kedua baca pres yang menentukan siapa cawa pres poin ketiga lima kriteria cawa pres poin keempat dalam waktu tidak terlama setelah piaga di terang tangan 14 Februari 2023 akan dilakukan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden jadi kami pegangannya itu saja ya jadi sikapnya tegas dan jelas tinggal kita tunggu nih waktu yang menentukan baik tahu kami sedang dipersiapkan sedang dipersiapkan karena bagaimana pun pendaftaran baca pres dan cawa pres ini kan tinggal 5-6 minggu lagi kita ingin menjawab segera ada pastian dan juga keinginan dan desakan daripada masyarakat dan tokoh masyarakat yang perubahan ya siap baik saya juga terakhir tanya ke Kang Ujang Kang Ujang ini tentu yang terakhir adalah menakar kekuatan politik dari masing-masing koalisi utamanya adalah seberapa jauh para kingmaker ini akan terlibat langsung dalam kontestasi nanti katakanlah kalau PDIP ini ada Bu Megawati kemudian meskipun bukan ketua umum tapi Pak Jokowi ini disinyalir ini sangat berpengaruh terhadap kontestasi pilpres nanti dan tadi dalam koalisi perubahan ini juga ada figur dari Pak SBY dan juga Pak Surya Faloh ini seberapa jauh peran dari para kingmaker ini untuk ya dalam kontestasi pilpres nanti ya sangat menarik ya orang-orang kuat orang hebat tokoh-tokoh kuat tokoh hebat gitu ya di Republik ini seperti Bu Megawati Pak SBY termasuk Pak Jokowi ingin punya tadi ya peran maksimal dalam konteks untuk bisa menentukan kemenangan koalisi yang dibangunnya jadi saya melihatnya kalau soal seberapa besar gitu ya saya rasa akan gaspol akan mati-matian karena ini kan persoalan harga diri dan beliau-beliau sangat paham betul akan memaksimalkan potensi dan sumber daya koalisi yang ada gitu ya di saat yang sama akan menambah bolong-bolong atau kekurangan kekurangan koalisi maupun pasangan capes dan cawapresnya kalau soal strategi pasti beliau-beliau apa namanya sudah jauh dan pasti akan menjadi sebuah rahasia tetapi dalam konteks itu Pak SBY sebagai tokoh yang buah peode ya apa namanya menjadi presiden tentu paham betul konstruksi pertarungan di pemilu lalu Bu Megawati juga sama lama apa namanya menjadi ketahuan partai dan lama menjadi mentor para guru-guru politik ya di PDIP ya itu juga menjadi sebuah apa namanya kekuatan tersendiri karena apa namanya tokoh yang kuat ya di PDIP ya Pak Jokowi tentu kuatnya karena beliau ada sebagai orang nomor satu di Indonesia kenapa punya semua sumber daya kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi semua melekat gitu misalkan ada institusi negara di situ di tangan Pak Jokowi institusi birokrasi institusi penegak hukum gitu ada maka menjadi kuat oleh karena itu saya melihat menarik apa yang akan taktik ya atau jururamu dari ketiga tokoh tersebut untuk bisa memenangkan katakanlah koalisi yang didukungnya masing-masing oleh karena itu nanti soal siapa yang umul siapa yang menang kita lihat karena perjalanannya masih agak sedikit lama sampai tanggal 14 Februari ya tentu dalam perjalanan ke depan kita akan melihat ya ketiga tokoh tersebut dalam meramu koalisinya saya melihat perannya akan besar akan gaspol mereka mengatur ritme koalisi untuk bisa unggul atau untuk bisa menang oleh karena itu saya punya catatan ya tentu kita tunggu ya beliau-beliau orang-orang hebat tentu kita tunggu taktik dan strateginya untuk memenangkan koalisi yang didukungnya oleh masing-masing ya hingga saat ini peta politik cenderung tetap dari komposisi koalisi masing-masing tapi yang kita nantikan dan juga tidak menutup kemungkinan ya bahwa manuver aktor politik tetap terbuka saya dan Kang Ujang menantikan kapan kira-kira undangan ataupun pengumuman deklarasi cawapres-cawapres baik itu dari koalisi perubahan dari PDIP dan juga P3 tentunya yang bergabung dalam satu koalisi dan juga pasti nanti kita juga akan menanti dari koalisi Indonesia Raya terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung dalam Sapa Indonesia pagi kali ini tadi ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Mas Herzaki Mahendra Putra terima kasih dan kemudian juga ada politisi senior PDIP Andrea Sugopareira dan juga pakar komunikasi politik Kang Ujang Kamarudin nanti kami tunggu di studio ya untuk kita rame-rame diskusi di sini terima kasih selamat sehat selalu untuk Anda Bapak-Bapak Sama-sama Bang Valentina Bang Herzaki Terima kasih Terima kasih Terima kasih